Perang memanas Israel bombardir Gaza habisi 15 orang jihad Islam balas dengan ratusan roket di atas langit negeri Yahudi ini. Jajah tempur Israel pada Jumat mempembarir jalur Gaza, Palestina yang menurut militer Zionis menghabisi sekitar 15 orang. Kelompok jihad Islam Palestina atau PIJ membalas dengan menembakkan sekitar ratusan roket ke negara Yahudi. PIJ salah satu kelompok militan terkuat di Gaza mengatakan serangan udara oleh Israel sama halnya dengan deklarasi perang. Militer Israel mengklaim 15 orang yang tewas dalam serangan udara di Gaza adalah orang-orang yang tidak dikenal namun klaim itu sepenuhnya benar dan tidak karena menghabisi sipil Palestina yang sebenarnya. Kementerian Kesehatan di Gaza mengkonfirmasi bahwa Taishir al-Jabari, seorang komandan Brigade Al-Quds, lengan militer PIJ berada di antara mereka yang tewas dalam serangan udara Zionis yang tak berbelas kasihan itu. Militer Israel mengatakan serangannya adalah bagian dari operasi melawan target di dalam kelompok jihad Islam Palestina. Sebagai balasan, PIJ mengatakan telah menembakkan seratus roket dari Gaza ke wilayah Israel, namun belum ada laporan tentang dampak serangan roket terbaru, namun dikabarkan jika sudah merusak dan mengenai beberapa tentara IDF. Kami menyerukan semua kekuatan pelawanan dan sehid militer mereka untuk merespon dalam satu front persatuan terhadap agresi ini, kata PIJ dalam sebuah pernyataannya. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, sebanyak 55 warga Palestina lain yang terluka akibat agresi militer Zionis ini. PIJ dan Israel telah berstegang selama beberapa hari terakhir setelah pasukan Zionis menangkap anggota senior PIJ di tepi barat. Teng-teng Israel telah berbaris di sepanjang perbatasan, kami mengasumsikan sekitar 15 tewas dalam aksi di Gaza. Pemimpin PIJ Ziyad Al-Nagala yang sedang mengunjungi irang matakan kepada stasiun televisi Al-Mayadin, Tel Aviv akan menjadi salah satu target rudal perlawanan seperti semua kota Zionis. Serangan udara militer Zionis terjadi di empat hari setelah Israel menutup dua penyeberangan perbatasannya dengan Gaza dan membatasi pergerakan warga sipil Israel yang tinggal di dekat perbatasan dengan alasan masalah keamanan. Hamas, faksi Palestina yang memperintah Gaza mengatakan Israel telah melakukan kejahatan baru yang harus dibayar mahal. Perlawanan di semua senjata dan faksi militernya bersatu dalam perjuangan ini dan akan berbicara dengan lantang. Semua front harus merempaki musuh, kata Hamas dalam sebuah pernyataannya. Perdana Menteri Israel dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Benny Gantz pada Jumat malam. Sementara itu kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan serangan militer Israel saat itu merupakan eskalasi berbahaya dan dapat menciptakan perang besar. Balas Serangan Roket Hamas Jaya Tempur Israel Bombardir Gaza Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang fasilitas pembuatan senjata di jalur Gaza Sabtu pagi. Serangan dilancarkan setelah adanya sejumlah tembakan roket ke wilayah Israel. Baku tembak terjadi beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel dan tepi barat yang diduduki. Beberapa saat yang lalu Jaya Tempur IDF menyerang sebuah situs militer di jalur Gaza Tengah memiliki organisasi teroris Hamas. Sebut sebuah pernyataan dari pasukan pertahanan Israel seperti dikutip dari Reuters. Situs militer terdiri dari komplek bawah tanah yang berisi bahan baku yang digunakan untuk pembuatan roket. Lanjut pernyataan tersebut, serangan di situs itu akan secara signifikan menghambat dan merusak kemampuan pembangunan kekuatan Hamas. Katanya, Seraya menambahkan bahwa Israel menanggapi serangan dari jalur Gaza di wilayah Israel. Menurut militer Israel, pada malam hari ada dua peluncuran terpisah. Masing-masing dua roket menuju wilayah Israel, sirine peringatan yang memperingatkan penduduk akan tembakan roket terdengar pada malam hari di kota Askelon dan di tempat lain di selatan Israel. Militer Israel mengatakan salah satu roket telah dicekat, sementara tiga lainnya jatuh di tanah kosong. Serangan roket terjadi beberapa jam setelah Presiden Biden mengunjungi Israel dan tepi barat, tidak lama setelah dia mengumumkan kesepakatan antara Israel dan Arab Saudi. Tidak ada kelompok di jalur Gaza yang dikuasai Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Tembakan roket serupa terjadi pada tahun 2020 ketika Israel menandatangani perjanjian damai dengan UEA dan Bahrain. Times of Israel melaporkan. Jajat tempur Israel pada Jumat mempombardir jalur Gaza, Palestina yang menurut militer Zionis menghabisi sekitar 15 orang. Kelompok jihad Islam Palestina atau PIJ membalas dengan menembakkan sekitar ratusan roket ke negara Yahudi. PIJ salah satu kelompok militan terkuat di Gaza mengatakan serangan udara oleh Israel sama halnya dengan deklarasi perang. Militer Israel mengklaim 15 orang yang tewas dalam serangan udara di Gaza adalah orang-orang yang tidak dikenal namun klaim itu sepenuhnya benar dan tidak karena menghabisi sipil Palestina yang sebenarnya. Kementerian Kesehatan di Gaza mengkonfirmasi bahwa Taisir Al-Jabari, seorang komandan Brigade Al-Quds, lengan militer PIJ berada di antara mereka yang tewas dalam serangan udara Zionis yang tak berbelas kasihan itu. Militer Israel mengatakan serangannya adalah bagian dari operasi melawan target di dalam kelompok jihad Islam Palestina. Sebagai balasan, PIJ mengatakan telah menembakkan 100 roket dari Gaza ke wilayah Israel. Namun belum ada laporan tentang dampak serangan roket terbaru, namun dikabarkan jika sudah merusak dan mengenai beberapa tentara IDF. Kami menyuruhkan semua kekuatan pelawanan dan sayap militer mereka untuk merespon dalam satu front persatuan terhadap agresi ini, kata PIJ dalam sebuah pernyataannya. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, sebanyak 55 warga Palestina lain yang terluka akibat agresi militer Zionis ini. PIJ dan Israel telah berstegang selama beberapa hari terakhir setelah pasukan Zionis menangkap anggota senior PIJ di tepi barat. Teng-teng Israel telah berbaris di sepanjang perbatasan, kami mengasumsikan sekitar 15 tewas dalam aksi di Gaza. Pemimpin PIJ Ziyad Al-Nagala yang sedang mengunjungi irang matakan kepada stasiun televisi Al-Mayadin, Tel Aviv akan menjadi salah satu target rudal perlawanan seperti semua kota Zionis. Serangan udara militer Zionis terjadi di 4 hari setelah Israel menutup dua penyeberangan perbatasannya dengan Gaza. Terima kasih telah menonton!